Halo teman-teman semuanya, apa kabar semoga sehat selalu teman-teman, ini tadi baru selesai nengok lahan, ini sudah di kandang, ini halaman kandang saya teman-teman, ini halaman kandang saya. Terus, ini di sebelah teras itu ada rumput pakcong teman-teman, nah di dekat rumput pakcong, ada pohon pisang rajanya teman-teman, ini pisang rajanya, kita lihat ya. Nah ini teman-teman, ini pisang rajanya, saya tanam di pinggir lahan rumput pakcong teman-teman, ini sudah rutin panen buahnya, sudah rutin panen bibitnya. Jadi memang sengaja saya tanam pisang di sebelah rumput pakcong ini, pertama untuk menghindarkan hempasan angin terlalu kuat ke rumput pakcong, kedua untuk income tambahan teman-teman. Nih, nanti dikiranya saya hoax, hanya membual, ngomong, pakai bukti, ini buktinya teman-teman. Ini di samping kandang saya, bagi teman-teman yang belum main ke kandang saya, pasti bisa, pasti akan ngebully saya, ya kan. Wah mana ada, ini buktinya, ini buktinya. Ya, 78 farm itu ngomong pakai fakta teman-teman, nih ini faktanya nih, ini sudah panen berkali-kali. Nah, kita lihat dari sebelah lagi teman-teman, ini rumput pakcong, tapi ini lahannya kurang sip. Kurang sipnya karena ini lahannya lahan lempung teman-teman, tanahnya tanah liat gitu, terus kalau kemarau ini minus banget airnya, jadi harus disiram-siram kalau musim kemarau teman-teman. Kita lihat dari samping ya. Nah, ini dari samping teman-teman. Nah, tuh, yang itu malah sudah keluar buah pisangnya. Nih, ini pisang raja teman-teman. Nih, tuh saya zoom ya teman-teman. Sebentar. Penampakannya mana ya. Tuh, ini, ini pisang rajanya teman-teman. Ya, hidup bersama dengan rumput pakcong teman-teman. Mas, nggak maksimal, pasti nggak maksimal. Cuman, ada cumanya. Kita bisa setting supaya maksimal dengan cara pemupukannya super ekstra. Nih, sama aja teman-teman. Tuh, yang itu tuh. Nah, yang ini. Nih, ini pisang rajanya juga sudah keluar. Ya, jadi kita pupuknya ekstra teman-teman. Teman-teman, saya berani seperti ini karena ya saya punya pupuk banyak. Pupuknya dari mana? Dari kotoran kambing domba. Nah, ini, ini kandang. Kandang yang di luar nih. Ini teman-teman, ini kandang di luar. Nih. Ini di sebelahnya, di apet sama rumput-rumput teman-teman. Ini rumputnya yang tadi tuh, ini penampakannya dari sini teman-teman. Ini pisang rajanya. Di antara, di antara ano teman-teman, di antara pakcong. Ini kandangnya. Ini kandang yang di luar. Nah, sebelahnya itu, itu yang lebih istimewa teman-teman. Di sebelahnya itu rumput gama umami itu udah siap panen. Itu umur lima minggu teman-teman. Wah, tingginya sudah se-atap kandang yang ini. Oke, nanti saya review khusus untuk itu. Nah, ini, kalau yang ini. Ini, ini pakcong ini teman-teman. Pakcong tanam perdana. Di lahan bekas tebu. Di lahan bekas tebu. Nah, terus, di tengahnya ini ada rumput sengon, punya tetangga. Nah, di sebelahnya lagi, saya zoom lagi ya teman-teman ya. Nih, tuh, itu banyak pohon-pohon pisang. Itu saya tanam di pinggir rumput pakcong, teman-teman. Nah, nih. Ya, sejengkal pun saya usahakan untuk tanam lah. Entah itu pakcong, entah itu pisang. Nah, ini waktu itu memang permintaan pisang, bibit pisang memang luar biasa. Jadi, untuk lahan-lahan deket kandang ini, saya posisikan tanam pisang. Oke. Oke, teman-teman. Saya coba nge-review ini ya, gama umami ya. Nih, ini saya ngambilnya dari jauh aja. Nih, teman-teman. Ini tingginya udah 3 meter, teman-teman. Tuh, tingginya udah 3 meter. Dengan posisi tanah, tanah liat. Tanah liat. Hanya saja bedanya lahan ini dengan lahan yang depan. Yang depan itu rumput pakcong, teman-teman. Kalau yang belakang ini rumput gama umami. Rumput gama umami. Bedanya adalah, lahan yang ini, untuk gama umami ini, ini dulu untuk nampung rapen, teman-teman. Rapen itu sisaan pakan hijauan, sisaan pakan hijauan kambing domba. Entah itu batang, entah itu yang kering, segala macem. Terus dipupukkan di lahan ini, teman-teman. Kurang lebih tingginya 30 cm lebih lah. 30 cm lebih ini. Ini untuk pupuk dasarnya. Sudah rapen, terus kita kasih sama serindel. Serindelnya juga tebal, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tanpa pupuk kimia, teman-teman. Kalau yang ini. Ini besok berarti panen kedua ini. Ini panen kedua saja. Sudah seperti ini ya, sudah membahagiakan lah. Saya sudah bahagia lah, lihat ini. Nah, ini. Untuk pakan ini. Jadi kayaknya saya merasakan nyaman benar ya. Ternak kambing, ternak domba, sebelahnya pakannya. Ini. Ini yang paling menurut saya ini paling pas, teman-teman. Kalau bisa seperti ini, teman-teman. Enak benar lah. Enak benar. Artinya, boleh lahan ini nanti dipersiapkan untuk momen-momen khusus. Misalnya, pas mau lebaran. Pas mau idul korban. Pas mau teman-teman mau punya hajat. Pas teman-teman mau punya acara apa. Gitu. Nah, ini nanti disetting panennya pas momen-momen itu. Atau bisa juga nanti dipanen, disilase, segala macam. Itu bisa, teman-teman. Nih. Ini, teman-teman. Tuh. Nih. Jadi, lahan ini semua saya sewa, teman-teman. Ini bukan milik pribadi, teman-teman. Ini sewa ya. Sewa. Sewa. Rata-rata seribu, seribu dua ratus lah sewanya. Saya bisanya cuma sewa. Karena saya yang tidak punya duit untuk beli. Belum punya duit untuk beli. Semoga nanti punya duit lah untuk beli. Nah. Ini, teman-teman. Ini. Ini kenakalan saya lah. Kenakalan saya. Saya nanam terus. Ya, hasilnya kayak gini, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Mari kita ciptakan lumbung pakan hijauan sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga lumbung pakan hijauan saya. Nah. Ini rumput liar, teman-teman. Ini rumput liar. Lahannya tidak boleh disewa. Oke. Ini rumputnya saya pelihara, teman-teman. Ini rumputnya saya pupuk. Walaupun rumput liar, ya. Ini saya pupuk-pupuknya pakai urea atau pakai ini, teman-teman. Pakai urin. Urinnya caranya gimana ngambilnya? Ya, saya pakai metodenya, metode tes celup, teman-teman. Tes celup itu, jadi urinnya dimasukin ke karung. Kemudian masukin ketong, dikasih air, segala macam, dikasih probiotik, kemudian diambil airnya, teman-teman. Nah, untuk pupuk ini. Nah, jadi ini walaupun liar, tapi saya pelihara, teman-teman. Saya pelihara ini. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih sudah menemani saya seharian ini untuk keliling, cek-cek untuk lahan hijauan saya. Mari menanam, mari sewasemba dapatkan. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe, semoga tayangan kami bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax